Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnevian menegaskan peristiwa di Jalan Jenderal Wasi, Kota Sibolga, Sumatera Utara merupakan upaya Densus 88 Mabes Polri dalam menangkap teroris berinisial Y. Tiga terduga teroris dipastikan telah ditangkap Tindensus. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan terduga teroris lainnya di Lampung dua hari lalu. Saat berkunjung di pesantren di Jalan Pelajar Medan, Sumatera Utara, Kapolri yang didampingi Panglima TNI menjelaskan, hingga malam ini tim Densus masih terus berupaya negosiasi terhadap istri terduga teroris yang berada di Kota Sibolga. Hal ini dilakukan karena istri terduga teroris masih bersikeras tidak mau menyerahkan diri dari dalam rumah terduga yang diduga masih terpasang bom. Hingga saat ini, sudah tiga terduga teroris yang berada di Kota Sibolga berhasil ditangkap oleh tim Densus. Terduga teroris yang ditangkap ini merupakan jaringan ISIS. Yang bersangkutan berhasil ditangkap, namun rupanya di rumahnya sudah dipasang bom. Satu di antaranya meledak dan ada satu petugas yang terduka. Tapi tidak membahayakan. Kemudian setelah pelaku ditangkap, dia mengatakan ada dua lagi temannya di daerah di Sibolga juga. Sudah ditangkap juga, jadi tiga.